Halo assalamualaikum ketemu lagi di YouTube channel rumah merapi bule ketemu lagi di part 2-nya ya banyak yang DM ayo dong cepetan 4-2-nya ditayangin nah ini emak tayangin 4-2-nya ini 4-2-nya di acara nikahan tetangga rumah yang di belakang ya ini lagi penganten lagi siap-siap di dandan ini ada penganten ada pagar ayu ada among tamu nah ini pengantannya lagi disiapin untuk acara nikahannya ini baju untuk acara nikah tuh biasanya warna putih kayak gini jadi ini jam 8 pagi nanti biasanya datang jam 9 acara nikahnya Hai jadi mah kebagian Hai bagian Hai itu ya bagian catering bagian makanan bagian jaga prasmanam Hai sama temen-temen ini yang didandanin sama tuang hias ini nganten besan dari pihak laki-laki dan perempuan terus adik-adik kakaknya penganten laki-laki dan perempuan terus ada bager ayu juga anak-anak gadis ini kakaknya yang jadi penganten nih ini ada ini acaranya di lapangan ya lapangan main badminton terus itu di depannya itu ada masjid eh musholah ya depannya itu musholah Al-Furqon jadi ini acaranya di lapangan untung ya masih ada lapangan untuk acara resepsi pernikahan ini diadainya di lapangan badminton panasih apon acara sambutan-sambutan negara Jakarta Timur nah ini acaranya menurut acara nih acara yang akan dicampai ijab kabul ini dia nih Pak nih calon objek prianya ini sudah dibawa ke sini terus ya yang secara resepsi pernikahan ini selesai ijab kabul nanti ada acara makan-makan antara besan dan tamu-tamu dengan pilihan hatinya atau perbatan hatinya ikutin terus stay tune jangan skip ya jangan sampai selesai ya nanti sama-sama kita saksikan waktu nikah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim saya tentunya ada sedih kenapa saya bilang ada lagi ada sedih sedih orang tua yang dari kecil membesarkan anaknya mendidiknya memberikan napkah dan seterusnya pada hari ini anak-anaknya akan mandiri khususnya mempelai wanita ini akan diambil oleh calon suaminya namun mudah-mudahan harapan orang tuanya bisa dilaksanakan oleh calon mempelai suaminya yaitu bisa mendidih yaitu bisa membahagiakan dan seterusnya 15 tahun dibayar tunai ya nikahnya saja tanpa ada wakawinnya sudah kedengaran benar ya dia suka yang keras atau yang lembut keras yang keras sudah siap? saya ucapkan terima kasih dalam kalau belum belum saya akan buka terlebih dahulu dengan buka timah saya akan buka terlebih dahulu dengan buka timah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim astagfirullah 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 bapak lian dengan mas kawin perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai saya terima dan nikahnya nialara priatin binti lian dengan mas kawin 15 gram dibayar tunai alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim 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 Terima kasih. 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 naik, gak pede jadinya nah ini mama peri nyanyi dangdut dengan judul mata hatiku karena suaranya gak dinyalain, suaranya mama matiin, jadinya gak seru ya karena mama takut kena undang-undang hak cipta nah ini habis asar itu, tamu masih berdatangan, biasanya kalau habis asar itu rame ya, jadi tetangga-tetangga rumah baru pada kondangan, kalau habis asar itu karena mungkin udah teduh ya ini alhamdulillah, Sabtu minggu ini gak ada hujan, jadi ini panas banget, rezekinya yang nikahannya, rezeki kemarin poida, juga gak hujan ini Nia juga gak hujan alhamdulillah ya jadi mengingat karena masih PSBB jadi acara resepsi ini habis maghrib juga udah selesai karena takut didatangin Satpol PP atau didatangin RTRW tapi biasanya sih kalau di gang seperti ini, jarang ya didatangin kecuali yang di jalan raya atau biasanya, suka didatangin nah ini lanjut lagu terakhir ini judulnya juga haruskah berakhir ini yang punya bos panci atau yang punya organ tunggal ini bos dangdut, namanya Pak Herman ini terakhir nyanyi karena udah mau maghrib juga jadi emah disini tuh sampai maghrib selesai maghrib ya sampai isa, emah masih disini masih ada tamu juga satu dua, tapi mulai dibersih-bersihin tempat perasmanannya jadi maghrib ini selesai cuman dangdutnya kayaknya sih sampai malam sampai jam 10 malam kayak kemarin teh ida juga dangdutnya sampai jam 10 malam nah ini juga sampai jam 10 malam nah ini bos kontrakan nih gak berani nyanyi karena malu katanya gak pede dan emah pun ini terakhir joget naik panggung ini di sawer emah tuh dikasih uang 50 ribu untuk nyawer penyanyi dangdut tapi emah gak pede jogetnya ini emah sama Bu Ella sama Mama Imam ini bertiga naik ke atas cuman aduh ini yang videoin juga goyang-goyang ini terakhir emah naik panggung udah gitu emah gak pernah joget seumur-umur nih baru naik ke atas panggung kayaknya tuh panggung murubuh deh oke deh oke deh emah terima kasih banyak yang sudah nonton video emah sampai selesai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa di like share komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati